Diumumkan, Abul Hasan mau dihukum mati. Gimana? Dikasih kemacat, disuruh makan kemacat. Ada seorang pemimpin di Mesir. Ini setelah zamannya Rasulullah SAW. Pemimpin ini namanya Ahmad bin Tolun. Ahmad bin Tolun, walinya Mesir. Ini orang luar biasa bergualim kepada rakyatnya. Dikatakan dia membunuh manusia, 18 ribu orang sama dia dibunuh. Bukan dibunuh, dipenggal, dibunuh dengan cara pelan-pelan. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai mati. Kalau cuma dipenggal itu hitungan detik para jamaah sekali. Orang yang dibunuh itu takut sama pedang. Kalau ini bukan di pedang. Tapi tidak dikasih makan sama minum, sampai mati. Sampai tidak bisa buat apa-apa, sampai mati. 18 ribu orang dibunuh sama dia. Akhirnya ada salah seorang ulama. Yang bernama Abu Hassan Az-Zahid. Terkenal di Mesir namanya Abu Hassan. Orang yang zuhud. Dia mau mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebagaimana dalam saddanya. Afzulul jihad kalimatul haqqin indah sultanik jahit. Sebaik baik jihad adalah apa? Menasehati seorang pemimpin yang zalim. Didateng yang sama dia. Diketong istananya si pemimpin ini. Masuk. Kita lihat. Ulama zaman dulu itu ngerti. Menasehati pemimpin itu. Empat mata. Bukan gemberang-gembang di jalan. Bukan. Ini yang dipahami sama dia. Dia tetap istananya si pemimpin ini. Dia masuk ke situ. Dikasih tahu sama dia. Bertaqwalah kamu kepada Allah. Wahai Ahmad bin Tolun. Kamu ini buat golem. 18 ribu orang sama kamu udah dikasih makan. Sampai mati. Bisok kata disidang sama Allah SWT. Takutlah kamu kepada Allah SWT. Ini. Walinya ini pake jawab sekali. Ahmad bin Tolun ini. Tidak terima. Ditegur sama si. Abdul Hassan. Nggak buk dia. Dipegang Abdul Hassan ini. Disuruh ikat. Mau dibunuh para zaman saya. Pemimpin zaman sekarang ini masih bahaya. Masih mau dikritik. Kita lihat. Sudah dikritik. Empat mata. Baik-baik. Nggak buk pemimpinnya. Tidak terima. Ikat. Nggak tahu? Gimana cara bunuhnya? Disiapkan macan yang lapar. Singa. Antum bayangkan. Lapar. Dikasih di depannya. Disuruh makan. Ke singa. Antum bisa bayangkan. Pada zaman kalian. Antum diikat. Mau dikasih ke makan. Siangnya macan. Dimulamain. Dan ini disaksikan sama orang semua di Mesir. Diumumkan. Abu Hassan mau dihukum mati. Gimana? Dikasih kemacan. Disuruh makan kemacan. Datang semua orang nonton. Yang nonton ini ya. Mungkin murid-muridnya Abu Hassan. Ada yang nangis. Kesian sama burunya. Mau dibunuh. Burunya bukan dipenggal. Mau dikasih makan ke macan. Lalu bisa bayangkan. Abu Hassan duduk. Pada masalahnya disitu. Macannya dilepas. Didatangin macannya. Dilepas. Ya dia macan. Macan ini menggaung. Menggaung. Ngamuk-ngamuk macannya. Maju. Mundur. Maju. Mundur macannya. Terus maju. Selan-melan. Maju. Tidak dilihat sama Abu Hassan. Semua dia ada dilihat macannya. Orang ini ada yang nangis-nangis. Ibu-ibu jerit-jerit. Ya Allah. Kesian sama Abu Hassan. Kita lihat zulimnya. Mendekat-mendekat-mendekat macannya. Dicium sama macannya. Ada yang bilang dijilan sama macannya. Terus ditinggal sama macannya. Itu orang-orang takbir semua. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu pemimpinnya si Ahmad ini. Ahmad bin Taulun ini. Bingung-bingung. Digatangin lagi si Abu Hassan ini. Sama Ahmad. Sama pemimpinnya. Hei Abu Hassan. Apa yang engkau rasakan? Apa yang engkau pikir saat macan itu mendekat kepadamu? Kamu gak takut sama macan? Dijawar semua Abu Hassan. Apa yang dikatakan Abu Hassan? Kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Fima kunta tufakir. Wal asadu indak. Wal asadu indak. Wa antalah. Jal syafit ilai. Jal syafit. Kita pikir apa? Itu macan datang kepadamu. Terus kamu gak nolai ke macan itu. Kamu mikir apa? Dijawab. Kita lihat jawabannya. Ini jawaban orang yang sudah tidak ada rasa takutnya. Hanya takut kepada Allah. Diserahkan semuanya kepada Allah SWT. Katanya Abu Hassan. Pas macan itu mendekat sama saya. Nempel-nempel di tubuh saya. Nyium-nyium itu. Saya terpikir. Salah satu hukum fikir. Apakah air liurnya matan itu naljih satu dendam? Bayangkan. Kalau kita berjamaah sekalian didekat di macan. Mikir anak disana. Istri disana. Siapa yang ngasih nafkah nanti. Kalau anak mati istri saya dikawin sama siapa. Itu yang kita pikir. Abdul Hassan mikir apa? Air liurnya macan ini najis atau tidak? Itu bingung-bingung. Apa itu bisa? Allah SWT. Kamu tidak ada aku semua macan? Lala ada dia. Inna Allah SWT. Sungguh Allah cukup buat anak yang buat anak takut. Macan itu. Makhlum Allah sebagaimana anak makhluknya Allah? Ya Allah yang akan jaga anak. Kalian semua tidak bisa buat apa-apa. Kalau anak memang rezekinya makan ya makan ya dia makan anak. Kalau anbah ya tidak. Allah semua yang hancur kata dia. Dibacakan ayat sama dia. Pemimpin ini. Apakah bukankah Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran? Apakah bukankah Allah itu cukup buat hambanya? Dibacain ini ayat kepada pemimpin tadi. Alayhi sallahu wa'ala. Dibacain lagi ayat yang lain. Bukankah Allah telah bersabda? Atau Allah berfirman? Waman yang tawakkan ala Allah. Fahu'ah hasbuh. Barang siapa yang bertawakkan kepada Allah. Fahu'ah hasbuh. Bukankah Allah bilang demikian? Barang siapa yang bertawakkan kepada Allah. Jukup baginya? Jukup baginya? Tidak jadi dihukum para jamaah. Dilepas. Tentu bisa bayangkan macan sampai tidak tahu sama dia. Kalau bukan Allah yang buat belok macan itu sapa para jamaah. Ini macan disiapkan dibelapering macan ini. Disiapkan al-asad yujawa. Asad macan singa yang dibuat lapar. Tidak dikasih makan. Jadi dia sudah sampai yang dia ada di depannya dimakan. Itu takbir semua para jamaah. Yang konton. Ini.